Baik, selamat datang di ruang siswa.net ketemu lagi sama tentor IPS Kami Rul, kali ini kita akan membahas soal untuk kelas 10 soal ini membahas tentang litosfer atau permukaan terluar dari bumi jadi tanah berpasir di daerah iklim basah biasanya cepat terurai selain itu tanah tersebut berkapasitas rendah dan menahan air sehingga mengering upaya untuk meningkatkan kesuburan tanah dalam kasus tersebut adalah dengan titik-titik A. menambahkan pupuk urea B. menambahkan bahan-bahan organik C. membangun dam D. mengganti jenis tanaman atau E. sistem crop rotation jadi kalau kita lihat dalam soalnya itu ada beberapa kata kunci nah kata kuncinya itu ada di tanah berpasir iklimnya basah cepat terurai cepat terurai dan kapasitas rendah oh iya ini bukan dan ya tapi dalam berkapasitas rendah dalam menahan air sehingga mudah mengering nah itu yang paling tepat upaya untuk nah pertanyaannya adalah meningkatkan kesuburan tanah agar tanahnya subur kira-kira yang mana nih jawabannya kalau teman-teman lihat dari kata-kata kuncinya itu maka beberapa opsi jawaban akan bisa dilihat benar pertama nih coba ya kita coba satu-satu menambahkan pupuk urea tidak terus menambahkan bahan-bahan organik wah ini sangat mungkin sekali terus yang C yang bangun dam bisa juga tapi itu tidak mengatasi jenis tanah berpasir kalau dibangun dam terus kenapa orang nanti airnya juga akan merembes lagi ke bawah karena tanah berpasir itu memiliki istilahnya permeabilitas atau istilah lainnya misalnya kapilaritas jadi gampangannya itu tanah berpasir itu memiliki rongga di antara putir-putir pasir itu sehingga air yang masuk ke tanah berpasir itu akan hanya lewat saja turun ke bawah jadi tidak bisa mengikat air karena putiran-putirannya itu terlalu besar dan padat selain gitu ya jadi disini bangun dam itu bukan langkah yang paling tepat bisa mengatasi kapasitas menahan air rendah tapi tidak bisa mengatasi tanah yang berpasir karena ini emang akan perlu air yang sangat banyak loyang D mengganti jenis tanaman jadi apakah mengganti jenis tanaman itu dapat meningkatkan kesukuran tanah untuk tanah berpasir nah dimana tanah berpasir sendiri itu kan terbatas dalam jenis-jenis tanaman yang dapat ditanam di sana jadi mengganti jenis tanaman tidak juga lalu sistem crop rotation crop rotation itu sebenarnya mirip-mirip dengan mengganti jenis tanaman juga ya cuman crop rotation itu ya bergantian lah istilahnya kalau musim kering ya nanam jagung kalau musim kemarau nanam padi terus besoknya kalau sudah musim hujan nanam padi lagi musim kemarau nanam jagung musim hujan padi lagi dan seterusnya cuman rotasi aja itu semacam berputar aja sih jadi ini juga salah yang E juga salah jawaban yang paling tepat adalah yang B oke sampai sini sudah jelas sudah ya kalau sudah jelas jangan lupa like dan subscribe-nya terima kasih sudah menonton dan jangan lupa kalau masih bingung bisa tanya langsung komentornya di ruang siswa dotnet nah gitu ya oke sampai sini dulu sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih di video selanjutnya